KPU Kota Tasik Malaya melantik 207 anggota panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024 pada selasa pagi. Masing-masing kelurahan terdapat 3 orang PPS. Dari ratusan PPS tersebut, 60% diantaranya merupakan wajah-wajah lama. Ketua KPU menuturkan pihaknya membutuhkan wajah lama lantaran telah berpengalaman. Sebanyak 207 panitia pemungutan suara di Kota Tasik Malaya dilantik pada selasa siang. 207 PPS tersebut masing-masing berjumlah 3 orang dari masing-masing kelurahan. Di Kota Tasik Malaya sendiri terdapat 69 kelurahan. Ketua KPU Kota Tasik Malaya, Ade Jayeno Mutakin menuturkan, usai dilantik ratusan anggota PPS tersebut akan melaksanakan tugas mereka masing-masing di wilayahnya. Dari 3 anggota PPS di kelurahan harus membentuk tim yang solid. Dari 207 anggota PPS yang dilantik, wajah-wajah lama masih mendominasi. Jika dipresentasikan, angkanya mencapai 60% wajah lama dan 40% wajah baru. Ade menyebut wajah lama diperlukan karena telah berpengalaman, sedangkan wajah baru yang didominasi kalangan muda dibutuhkan agar lebih memahami teknologi. Ini proporsinya antara sekitar 60-40, 60 yang lama 40% yang baru. Masih didominasi yang lama ya? 60-40 lah begitu, karena kita juga masih butuh pengalaman untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti karena kompleksitas dan tugas berat pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak akan jauh berbeda dengan pemilu tahun 2019. Dan juga kita butuh regenerasi juga dari kalangan kaum muda juga, sehingga khususnya mereka yang memiliki kemampuan di bidang IT. Ade menambahkan, PPS nantinya akan terlibat dalam sosialisasi tahapan pemilu dengan terjun langsung ke masyarakat. Mereka juga akan mempersiapkan pelaksanaan pemutahan dan perhitungan suara serta ikut dalam pemutahiran daftar pemilih.